selamat menikmati 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 rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga bagaimana selamat menikmati amal akan bisa menikmati seanan selamat menikmati selamat menikmati Akan terjadi anak-anak yang baik Akan terjadi putri-putri yang solehat Akan terjadi anak cucu yang bisa Membahagiakan dunia sampai akhirat Begitulah para sahabat ini adalah Memang contoh yang terbaik untuk umat ini Suri tauladan untuk umat ini Mengikuti kehidupan mereka Bagaimana pikirannya mementingkan rumah tangga bentuk yang bagus Maka disitu akan terjadi ketenangan jiwa Daripada penghuni-nya Terima kasih telah menonton! 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 jika seorang suami melaksanakan tugas istri melaksanakan tugas itulah kehidupan dan kebahagiaan yang betul-betul langkeng nantinya dan itu bisa dirasakan oleh anak cucu diceritakan ada seseorang datang ke rumah temannya kotok pintunya istrinya menjawab siapa? aku fulan mana suami kamu? lagi musafir ya harap mudah-mudahan insyaallah kembalikan dengan selamat oh jangan-jangan-jangan kita kalau ada suami ada di sini selalu digamprang selalu dimarahi kadang-kadang saya dipukul alhamdulillah dia musafir mudah-mudahan saya makin jauh dan gak kembali sama sekali akhirnya menjadi menjadi tersiksa yang ada di rumah gara-gara suami yang tidak melaksanakan tugas tadi itu sebaliknya ada seseorang datang kepada satu awliya ziaroh gimana? baik keluarganya baik istri kamu mudah-mudahan insyaallah panjang umur ya sehat wal afiat lahir badan jangan-jangan anak keluarga disini ziaroh karena sumpak sama istri anak dia yang telah mengobarkan api fitnah ada di rumah saya ziaroh kepada anda ini karena sudah gak kuat sama istri saya gue akan mati dah karena itu kalau suami yang baik selalu didoakan oleh istrinya panjang umur istri yang baik selalu didoakan oleh suaminya panjang umur panjang umur jangan sampai menjadi suami yang diharapkan mudah-mudahan mati cepat sama istri atau istri yang didoakan mudah-mudahan mati cepat oleh suami oleh suami dua-duanya gak bagus dua-duanya gak bagus rumah tangga kalau sudah gak begitu gak baik apalagi saling mengharapkan mati itu dikatakan seperti rumah daripada laba-laba inna awhanal buyut labaitul angkabut inna awhanal buyut labaitul angkabut rumah yang paling lemah adalah rumah daripada laba-laba kenapa laba-laba itu laba-laba itu serangga suami istri berhubungan punya anak anaknya kalau udah gede makan bapaknya sendiri sama istrinya itu yang terjadi buat apa rumah tangga kalau model seperti laba-laba akhirnya laba-laba itu rumah yang tidak kuat jangan sampai rumah kamu dari rumah tangga kamu itu seperti rumah laba-laba seperti rumah laba-laba jadikan rumah tangga kamu itu lalu rumbah bagaikan surga karena itu jadilah suami yang baik terbaik untuk istri istri kamu jadilah istri yang terbaik untuk suami baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi kendaknya kamu itu kalau makanan kamu itu makanan mewah jangan kamu kasih istri kamu makanan makanan biasa kewajiban saya akan ini sunnah kamu memberikan makanan yang kamu itu juga makan jangan nanti kamu lagi menikmati sate istri pecel Jangan kamu tadi itu lagi menikmati Makanan-makanan yang nikmat Istri kangkung Ya perut istri kamu jadi barongan nanti Karena itu Maka seharusnya ketika kamu Makan makanan yang enak Yang lezat Yang mewah kamu ingat Ya Allah istriku bagaimana Bawakan belikan satenya Untuk istri kamu Buat ada di rumah makanan yang juga lezat Untuk istri kamu Itu cara untuk Membuat rumah tangga dari itu menjadi bagus Istrinya tahu tempe Sedangkan dia Masya Allah makanan-makanan yang mewah Ya kurang bagus Tidak demikian walaupun itu kamu merasakannya wajib Termasuk sunnah adalah Kamu membeli ke makanan yang kamu makan Terhadap istri kamu Begitu juga pakaian Wah pakaian kamu carungnya harganya Masya Allah Wah Satu juta dua ratus misalnya Istrinya diberikan pakaian Lima puluh ribu tiga Kotong Ya gak benar Gak benar Aku sudah kasih itu Cukup itu bagi kamu Ini gak benar Ini egois Suami ini adalah suami egois Karena itu Nabi menyatakan Berilah makan istri tadi itu Sebagaimana apa yang kamu makan Berilah pakaian istri kamu tadi itu Seukuran pakaian yang kamu pakai Artinya Senilai daripada itu Sebagaimana kamu pakai pakaian yang bagus Kasih pakaian yang bagus Makanan yang lezat Kasih makanan yang lezat Begitu Makanan yang lezat Makanan yang lezat selamat menikmati والشين الذي يظهر في الوجه شين فاحش فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه مطلقا ليس خاص بالزوجة بل مطلقا إذا ضارب أحدكم أخاه فليتق الوجه انتبه فإن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وحسنه في الوجه أنت إذا دخلت على أحد بتعرف هذا غضبان مني ولا فرحان مني انظر في وجهه تشوفي أنا الآن إذا طلبت منه رخصة للسفر من المعهد بخرج من المعهد انظر إلى وجهه المدير تعرف أنه فرحان بأذن لك إن كان في وجهه القضب كل هذا يعرف أهلها من غير أن ينطق تقرأ في وجهه تقرأ في ملامح وجهه تقرأ في عينيه كل ما يضمر في قلبه فكل ذلك في الوجه فلهذا نهين عن الضرب في الوجه مطلقا حرام فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته وجعل ملكا فيه صورة كل آدمي فإذا ضربت الوجه فكأنما ضربت ذلك الملك فإياك أن تضرب الوجه وقد حصل الإعجاز العلمي ومعجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تظهر في كل عصر وقد ظهرت في عصرنا هذا فاكتشف علماء العصر الحديث في هذا العصر الحديث أن الضرب على الوجه ذلك يثير أمراضا نفسية وعصبية ويجعل في ذلك الزهيمر ما هو الزهيمر؟ هو الذهول المبكر الذهول المبكر وقد فحصوا كثير من أهل الملاكمة وأهل الذين يتصارعون كما ترونهم في التيفي ويضرب كل واحد رأس صاحبه كثير منهم كان سبب وفاته تشنج عصبي وحللوا دماغهم قبل وفاتهم فإذا كثير منهم يأتيهم الشلل قبل وفاتهم لأن يرتج الدماغ وكثير منهم يأتيهم الذهول المبكر فينسى حتى نفسه وأولاده فحكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت تظهر فينا إلى اليوم والليلة وهذه بعض الحكم التي في ضربة وجه التي نهينا عنه على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان لي أي حد كذلك من باب أولاء الزوجة ولا تهجر ألا ثم يتقدم عن الهجر في المضاجع قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح هذه لا تقول قبح الله وجهك لا تقول ذلك فإن ذنّا الصنعة ذنّا للصانع الله سبحانه وتعالى لا تقول قبحك الله أو قبح الله وجهك انتبه فذاك منهي عنه سواء في الزوجة أو في غيرها حتى في الحيوان نهينا أن نضرب وجه الحيوان فكيف بوجه الإنسان فذاك من أعظم الآثام والعياذ بالله ولا تهجر إلا في البيت المراد بالبيت الكمر وليس المراد البيت الدار الغرفة التي تنام فيها أهجرها متى على التدرج على ما تقدم معنا بعد النصيحة باللين النصيحة باللين فالهجر بعد الهجر بعد ذلك يأتي الضرب إن أفاد وإلا فلا داعي للضرب إذا بيزيد المشاكل مضاعفة فلا تهجر وليس المعنى الهجر أن لا تكلمها لا الهجر بالكلام منهي عنه يدخل وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس المعنى تدخل ولا تسلم كما شيطان الرجيم لا يدخل وسلم فالهجر بس في المضجع وليس الهجر في الكلام والسلام لا فذاك منهي عنه لكن إذا دخلت فسلم ولكن إذا جاء وقت النوم فهجر المضجع أي نم في كمر لاين حتى تتأدب تلك الزوجة وتعود إلى صوابها لأن الأدب يرجع الإنسان إلى صوابه فإذا تأدبت ترجع المياه لمجاريها والمحبة والمودة كما كانت فالله يردنا وإياكم مرد جميل ويجعل في بيوتنا المودة والرحمة والسكينة بيننا وبين أولادنا وزوجاتنا وبين كل من خالطنا وخالطنا وحبنا وحببنا ويطيل عمار في عافية وسلامة بجاه النبي وآل النبي وصلى الله على سيدنا محمد وآل صحبه وسلم والحمد لله يا رب العالمين ولا تضرب بالوجه Ada mata Ada hidung untuk membau Ada telinga untuk mendengar Kedua kalau ada cacat Ada di muka Itu berarti menjadi kekurangan Sampai disiram air keras Karena itu bahaya Itu tidak benar Karena itu Nabi berpesan Jangan memukul muka Awas Dan memang terbukti Dalam ilmu medis yang modern ini Wajah ini tidak boleh dibuat Pukul-pukulan Kenapa akan merusak Tatanan tubuh Ini wajah Tepatnya otak disitu Ada otak kecil Ada otak besar Tuh lihat bagaimana pemain tinju Pemain yang suka mukul wajah tadi itu Ternyata membuat Banyak stroke mereka tadi itu Karena otaknya tadi itu Yang kedua Juga bisa Cepat tua Orang kalau sudah Sering mukul kepala itu Cepat tua Akhirnya Kena parkisen Kena itu Lupa Itu gara-gara itu semuanya Dan laginya Merusak Apa ya Sekuluk daripada anak Gampang nanti anak Tadi itu stres Nantinya Atau menjadi anak yang keras Karena itu jangan pernah Memukul wajah Kepada siapapun Apalagi kepada istri Sian Ya Tidak boleh Tidak boleh Memukul wajah Selain memukul wajah Wala tu kebeh Jangan kamu itu menjelekkan Menjelekkan rupa Atau menjadi Menjelekkan istri Tidak boleh Kok istri Dijelekkan Binatang jangan Dijelekkan Gak boleh Weleh ira ini Laku Raimu Jangan sekali-kali Kamu itu menjelekkan Makhluk Allah Subhanahu Hargai itu adalah Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi istri Begitu Kemudian Jangan kamu Siwa Tidak menyapa Istri Kecuali di dalam kamar Ya Maksud Tidak menyapa Ini bukan Omongannya Tetap masuk rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Omongan itu tetap Jangan nanti masuk rumah Seperti setan Pakai salam Intin iblis Masuk rumah Itu pengundi rumah Adalah Istri kamu Anak-anak kamu Kasih salam Doakan mereka Itu semuanya Begitu Yang dimaksud Disini Kalau kamu itu Pegel terhadap istri Artinya Istri tidak nurut Nasihati Dengan baik Kalau tidak Agak sedikit keras Kalau tidak Pisah ranjang Yang dimaksud Pisah ranjang Bukan kenapa Untuk supaya tahu Bahwa kamu itu adalah Setelah Marah sama dia Kalau masih Tetap Boleh mukul Tapi Bukulannya Tidak menyiksa Misalnya mukul dengan serban Kamu itu kenapa sih Begitu Kok tidak nurut Atau misalnya Bukul Tapi bukan kepala Tapi tangannya Ini Selalu melanggar ini Kenapa begitu Tidak apa-apa Tapi Proses dia Adalah Setelah Apa namanya Ngomong yang bagus Kemudian Dengan cara Dipisah ranjang Kemudian Kalau memang Sekiranya Wah ini Kalau saya pukul Akan semakin Ruat itu Dan tidak usah dipukul Dipukul disitu Tujuannya Bukan untuk menyiksa Cukup nurutan Diajar Cedar Cedar Ya tidak benar itu Ini kira yang anggap kuda Apa istri kamu Kawin Lembu Kalau mudah begitu Itu tidak benar Mudah-mudahan InsyaAllah Rumah tangga kita Memang-mang-mang baik Mudah-mudahan InsyaAllah Istri kita menjadi Istri yang beradab Mudah-mudahan InsyaAllah Kita juga menjadi Laki-laki yang beradab Mudah-mudahan InsyaAllah Anak-anak kita Akhirnya menjadikan Kita sebagai contoh Untuk beradab yang baik Amin Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim 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 Malikya Middini Ya'kan'abudu Wa'iyyya kan'istain Ehdina Surat al-mustakim Surat al-ladhina An'amta Alihim Wa'arim Al-mawzuf Alihim Wa'la Dhalin Amin Allah La'illaha Il-lah Al-Hayy Al-Kayyum La Tأخذه Sina Tuh Wala Nam Lahu Ma'a Fis Samawati Wa' Al-Mawzuf Al-Mawzuf Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.